Rihanna dan Rihani Paling beda Tak terlihat sama sekali muka panik di wajah keduanya Justru si kembar tampak santai Bahkan duduk sembari tumpang kaki Di depan polisi Meski bururan polisi, si kembar Rihanna-Rihanna Bahkan bisa bolak-balik unit apartemennya Untuk membeli makanan ke supermarket Diketahui Rihanna-Rihanna Akhirnya tertangkap setelah bikin Susah banyak reseller iPhone Dengan total kerugian 35 miliar Penangkapan Rihanna-Rihanna Dipimpin oleh tim resmob Dari video yang diterima Tribun Jakarta Terlihat Rihanna-Rihanna Sudah dikepung petugas di unit apartemennya Si kembar mengenakan jilbab abu Pakaian warna abu dan pink Tak jarang saat curhat Rihanna-Rihanna tertawa bak Tak ada apa-apa Di video selanjutnya si kembar juga curhat Menyewa apartemen tersebut Lewat aplikasi Airbnb Unit apartemen tersebut tak terlalu besar Namun fasilitas dalam unit apartemen tersebut cukup lengkap Ada televisi, kulkas, dan berbagai alat elektronik lainnya Apartemen itu terlihat memiliki satu kamar tidur Ruang tamu dan dapur Rupanya buronan polisi hanyalah status Rihanna-Rihanna ternyata beraktifitas seperti biasa Termasuk urusan makan Si kembar mengaku kerap beli makanan ke supermarket Yang terletak di lantai bawah Rihanna-Rihanna kemudian digiring polisi keluar dari apartemennya Menuju polda Metro Jaya Si kembar berjalan perlahan Tangan keduanya tak terlihat di borgol Henki belum menjelaskan secara rinci Terkait kronologi penangkapan tersebut Ia hanya menyampaikan keduanya Tengah dalam perjalanan Menuju ke polda Metro Jaya Pakar sempat tuga ada sosok yang sembunyikan si kembar Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Tegusantoso Membeberkan analisanya Soal buronan Rihanna-Rihanna Terima kasih 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 Terima kasih